Pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta unit atau tertinggi di antara negara lain di ASEAN. Kurang dari 1 juta unitnya berada di Provinsi DKI Jakarta. Namun jumlah ini tergolong rendah untuk sekelas ibu kota negara. Siapa yang menyangka jumlah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 57 juta unit tertinggi di antara negara lain di ASEAN. Kurang dari 1 juta unitnya berada di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah yang tergolong rendah untuk sekelas ibu kota negara. Kondisi ini disinyalir akibat pengembangan kewirausahaan yang minim. Tidak ada program unggulan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada program kewirausahaan. Saya sudah cek tuh 17 gubernur dari 1945 sampai sekarang itu tidak ada program yang mengenai itu. Siapapun Anda, boleh saja menganggap Bambang Wijayanto hanya klaim sepihak dari tim pasangan calon 3 Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Tapi inilah buktinya, mulai dari pelatihan pengetahuan dan keahlian bagi calon entrepreneur. Termasuk memberikan modal, plus pendampingan usaha bagi pelaku UMKM yang tengah menjalankan usahanya. Atau penyaluran kredit bagi ibu rumah tangga yang mendorong masyarakat kecil untuk berusaha. Dan penambahan lapangan kerja, seperti yang baru-baru ini, bantuan bagi para tukang cukur. Membuat pertumbuhan itu merata, bukan hanya di pusat kota yang hanya memihak pada kelas menengah ke atas, tapi juga menyebarkan pertumbuhan itu di 44 kecamatan sehingga terjadi growth with equity. Pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan yang adil. Apa yang ingin dicapai program OKOC, seolah menyiratkan bagaimana seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengutamakan kepentingan rakyatnya. Tidak hanya kemajuan fisik semata, melainkan pusat perekonomian baru yang memberi keadilan bagi masyarakat menengah ke bawah yang selama ini terpinggirkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.